Dipersembahkan oleh Inovasi untuk dapat membantu Mewujudkan visi tersebut Pada tahun 2020 2030 Indonesia akan mengalami bonus demografi Dimana jumlah penduduk usia produktif 70% Lebih besar dibandingkan penduduk usia Tidak produktif Untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut Sumber daya manusia yang dinamis Terampil dan menguasai Ilmu pengetahuan serta teknologi Merupakan hal yang mutlak Untuk dimiliki Hal tersebut juga harus didukung Oleh kebijakan riset dan teknologi Melalui prioritas riset nasional Dalam upaya Untuk mendorong hilirisasi Peningkatan nilai tambah Dan substitusi import yang berbasis inovasi Saat ini 4 dari 12 prioritas riset nasional Yang dikembangkan Kemerystek Brin Sedang dalam proses masuk proyek strategis nasional Sektor teknologi Pern pertama Adalah inovasi katalis merah putih Yang dapat mengkonversi minyak sawit Menjadi bahan bakar nabati Seperti bensin dan aftur Pern kedua Adalah Punamale Elang hitam Atau pesawat udara nirawat Atau yang biasa dikenal sebagai drone Sebagai inovasi di bidang pertahanan nasional Lalu Pern ketiga Adalah Inovasi garam industri Sebagai upaya mendorong kemandirian garam nasional Dan Pern keempat Adalah Pesawat amfibi N219A Untuk mendukung program Tol laut Ini menunjukkan Bahwa ekosistem pengetahuan dan inovasi Sudah selaras Dengan upaya pertumbuhan ekonomi nasional Melalui proyek strategis nasional Di samping itu Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153 Tahun 2020 Mengenai pemberian pengurangan penghasilan bruto Atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu Di Indonesia Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan ini Bertujuan untuk menciptakan iklim penelitian yang kondusif Sekaligus Menstimulasi sektor swasta Untuk melakukan riset Yang pada akhirnya Mampu dikomersialisasikan Dengan nilai tambah yang tinggi Sehingga Harapan untuk mengubah Sumber perekonomian Indonesia Dari sumber daya alam Atau resource based economy Menjadi berbasis inovasi Atau innovation based economy Dapat terwujud Dipersembahkan oleh